Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita gc3 modipit saya ucapkan selamat pagi siang sore dan malam lor Oke lor pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebelum kita melakukan apa itu modip di blokop ya itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tuh jadi sebelum kita belanja atau kita ke tukang bubut itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan dan itu nanti apa saja karena disini kebetulan ini ada kiriman dari Jakarta lor ya dari dulur Jakarta yang minta modip di bagian blok dan kopnya lor ini motornya Jupiter Z jadi 5tr lebih tersebut 110 ini kemarin baru datang lor dan dia requestnya itu untuk pistonnya nanti dibikin 52 atau 53 jadi enggak terlalu ekstrim lor jadi di borap sedikit kemudian sama modip no kenasnya juga tapi ini no kenanya sudah tidak layak lor ini nanti saya ganti baru-baru kita modip loriat untuk penuh kenas dan klep sama perklep dia minta masih yang standarnya saja nah jadi nanti kita lakukan ruban-rubahan tertentu lor ya Oke jadi gini lor ya Jadi sebelum kita nanti beli pistonnya belum kita ketukang bubut juga itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jadi saat kita mau melakukan modip blok dan kopnya ya jadi yang pertama kita ini nanti kan ada apa kita melakukan burap cuma burap apanya itu enggak terlalu ekstrim request si orangnya minta diameternya untuk diganti ukuran 52 atau 53 jadi ini nanti saya kasih yang 53 jalur biar agak besar dikitur ya jadi nggak terlalu ekstrim nah jadi yang perlu kita perhatikan ketebalan liner ini lor jadi ketika nanti dikasih 53 itu perlu sok gureng atau cukup kita kolter itu kita ukur dulu diameternya jadi gini lor ya diameter kita ukur ini berapa diameternya ini lor nah disini diameternya 52 lor disini diameternya terbaca 52 jadi nanti ketika dikasih ukuran 53 berarti ini nanti linernya kan lingkaran disini berarti dikurangi 0,5 atau setengah mili berarti kan penambahannya 1 mili 52 ke 53 kan 1 mili kalau dibagi 2 kan berarti 0,5 mili setengah mili jadi ketebalan liner ini nanti berkurang atau dikurangi setengah mili jadi ini kita ukur dulu ketebalannya ketebalan liner seperti ini ukurnya di sini kebaca 2,3 2,3 ketebalannya ya nanti kalau dikurangi 0,5 berarti sekitar 1,8 lor ketebalannya masih 1,8 lor nah ketebalannya masih 1,8 itu masih aman lor jadi minimal ya minimal ketebalan linernya ini 1,5 lor dan disini masih 1,8 jadi masih aman dan ini kebetulan kan linernya yang bagian sini kan agak tipis lor bagian sini tapi yang bagian masuk ke sini itu tebel lor jadi yang masuk ke dalam ini lebih tebel cuma yang disini aja yang lebih tipis jadi yang tipis cuma bagian sini aja lor ini kesini itu tipis tapi dalamnya nanti tebel ini sangat tebel terlihat disini jadi aman pasti aman jadi itu untuk masalah kita liner ya kita cukup kolter aja ini enggak masalah kemudian nanti untuk porting-porting ini nanti kita cukup porting sedikit aja lor ya jadi mungkin cuma memperhalus saja kita enggak terlalu banyak nanti soalnya kan kelep masih pakai standar ini nanti oke nanti kita kerjakan portingnya kemudian untuk noken as juga nanti saya belikan baru dulu dan tipnya juga enggak terlalu tinggi nanti Oke dan kasih now ini not kena snya lor untuk noken as masih standarnya Hai beli baru ya ini nanti untuk lip Saya bikin cukup enam saja enam milinya untuk lipnya karena buah darian dan speknya juga enggak terlalu extreme jadi lift cukup di angka 6 mili tingginya lift kemudian untuk durasi Nanti kisaran di angka 260an lah 268 Ini diangka gitu 265 sampai 268 Untuk durasinya ya Oke pokoknya ikutin terus prosesnya Ini kita Papas dulu no kenasnya Sampai jumpa Oke jadi ini no kenasnya Sudah selesai saya papas Atau modemnya sudah selesai Ini tinggal ngecek aja Tinggal ngecek dulu nanti Ini pengeprasannya Sudah benar-benar selesai enter Atau sudah rata atau belum ya Kita pakai dial Nanti kalau masih ada yang kurang Kita papas lagi Jadi seperti ini ya Ini untuk mengecek kerataan tingkat kerataannya Keakuratannya Jadi ini juga penting lor Jadi kita putar Nah ini ada Cuma sedikit ini Tidak masalah lor Nah Sudah sedikit Sangat sedikit Itu sudah aman lor Nah ini mulai naik Naik di lip ya Nah ini naik lipnya Mulai naik Mulai ngangkat ke lapnya Kalau yang penting Bagian pantatnya ini Pengeprasannya Benar-benar center Jadi Nah ini sangat sedikit sekali Ini masih aman Nah ini sudah mulai naik lap Sudah mulai buka disini Nah Yang penting ini lor Bagian pantatnya ini Loh Geraknya cuma Sangat sedikit lor ya Geraknya Ini sangat Aman lor Ini sudah bagus Nah seperti ini Jadi tiap kali Kita ngerjakan Nokenas itu selalu Di dial lor Jadi biar Benar-benar ini Center Pengeprasannya itu Benar-benar lingkarannya Itu sempurna Kalau tidak pakai dial Kita susah ngeceknya Ya Jadi ini cuma Gerak sedikit saja Ini sangat sedikit lor Ini sudah sempurna Ini tidak masalah Oke jadi Ini proses Modif Nokenasnya ya Seperti ini Alatnya juga Saya pakai Sederhana Rakitan sendiri lor Ini lor Alatnya Enggak alatnya mahal Dari barang bekas ini Yang saya pakai Nah Untuk selanjutnya Kita nanti Ngerjakan Sporting lor Ikutin terus videonya Oke lor Ini Untuk penggantian Bos clap Sama settingan Sudah selesai lor Ini saatnya Kita porting lor ya Jadi ini Klepnya juga Saya ganti baru Ini klepnya Ini baru Oke Selanjutnya nanti Kita porting Disini lor Yang innya dulu Kalau ini Untuk bagian Yang sini Nanti saya Cuma menghaluskan Karena ini Sudah besar lor ya Jadi klep Iknya sudah bisa masuk Nah Nanti Ini cuma Untuk menghaluskan Cuma saya Nanti akan Memperbesar sedikit Yang bagian Saya tengahnya Sini Ya Bentar Nah Bagian saya tengahnya Ini Ini belum bisa masuk Ini nanti Saya besarkan sedikit Biar Saya Biasanya Kalau untuk motor harian Atau spek yang Gak terlalu ekstrim Ya saya Patokannya tetap Ini Klep Jadi Jadi klep Eknya ini Bisa masuk Di Bagian Innya Nah Bagian ini Ini juga bisa masuk Saya patokannya Seperti itu 80% Dari diameter Klep Innya Untuk Diameter Apa itu Portingnya Ya mohon maaf lor ya Disini lagi Anginnya kenceng banget Jadi suaranya Agak gemberubuk Mohon maaf Ini Dan saya Biasanya menggunakan Matapur yang besar Dulu lor Jadi biar cepat Dan mudah Nanti kalau Untuk bagian Dalamnya sini Baru saya Mengganti Dengan matapur yang kecil Mata Petun Petun yang kecil Tupu anginnya Buan Terlur Ngancuk lor Lagi musim angin Jendengnya Kota angin Oke Ini saya Remer disini dulu Karena disini Nanti gak perlu Memperbesar Karena sudah besar Jadi ini nanti Cuma dihaluskan saja Ini yang sini Butuh dibesarkan Sedikit lor ya Oke Oke Sekarang kita Portik bagian Dalam Kita menggunakan Matapur Yang Matapur Cun Yang kecil Dan Biar Biar Pernah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lor jadi ini untuk proses pemortingan sudah selesai lor ya ini sengaja videonya saya potong biar gak memakan durasi yang lama lor jadi ini sudah saya haluskan ini proses portingnya bagian sini juga eknya oke jadi seperti itu lor dan pistonnya juga sudah saya kasih yang ukuran 53 seperti request yang punya motornya ukuran 53 agak jendung sedikit biar kompresinya agak lebih padat ya no kenas juga sudah jadi yang kemarin yang sebelumnya sudah saya kem atau apa itu kepras atau sudah di modif ya oke jadi seperti itu lor cara upgrade di mesin standar untuk spek harian lor ya jadi triknya seperti itu ini untuk pistonnya juga gak terlalu besar kemudian kelep juga masih standar ukuran standarnya perkelep juga standar nanti dan ruban no kenas juga gak terlalu tinggi untuk lipnya cuma saya tambah sekitar 1 mili dari sebelumnya jadi untuk kalian untuk apa mengelakukan upgrade atau modif motor di untuk yang digunakan untuk harian ya atau motor standar speknya untuk harian itu jangan terlalu ekstrim jadi triknya atau tipnya seperti itu jadi langkah-langkahnya mulai dari porting modifnya no kenas kemudian pistonnya juga segini cuma 5-3 sebelumnya itu kan 5-1 kita bikin 5-3 gak terlalu ekstrim untuk standarnya kan 5-1 untuk jupiter set ini diganti 5-3 masih aman buat harian gak perlu ganti liner atau burung ini masih tebal masih aman tebalannya oke lor jadi ini saya akhiri cukup sekian untuk masalah pembahasan tentang upgrade-nya mesin standar spek harian ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan saya sangat terima kasih atas wakilnya sudah menonton video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati